Intro Serangan granat Rusia menyambar tentara Ukraina di dalamnya. Dampak serangan granat Rusia melukai sejumlah tentara Selenski. Seperti rekaman yang ramai beredar di telegram pada Senin 19 Desember 2022. Dalam keterangan ungkahan disebutkan tentara Ukraina yang setengah tertimbun memerkan giginya yang patah setelah terkena granat Rusia di paritnya. Selain gigi yang patah, ia juga mengalami luka serius di tubuhnya. Parit pasukan Ukraina juga tampak luluh lantak setelah didatangi granat. Memasuki hari ke-299, perang Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Konflik persenjataan antara kedua negara malah semakin memanas setelah tak ada tanda bakal segera berdamai di antara kedua negara yang bertikai. Terima kasih telah menarik. 2.30 jam Buuh, 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 buuh Uuh, buuh Tidak, buuh, buuh Rusia melaporkan 344 pesawat Ukraina 184 helikopter 2676 kendaraan udara tak terawak 398 sistem rudal anti pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus sementara itu dari kebukif Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir total 98.280 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-299 sub indo by broth3rmax